Hai assalamualaikum teman-teman semua berjumpa lagi dengan dapur mama Oh ya teman-teman kali ini mama mau masak ketupat ya teman-teman nah ini ketupat ala mama kalau kalian mau tahu apa saja bahan-bahannya semoga terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe terima kasih nah ini dia ya teman-teman bahan-bahannya semua ini ada beras yang sudah cuci bersih dan kemudian kita tiriskan ini sudah kering ya teman-teman lanjut ini kita sudah siapkan daun kelapa ya nah ujungnya kita lipat seperti ini teman-teman agar berasnya itu tidak mudah keluar ya oke selanjutnya ini kita sudah siapkan garam kemudian minyak goreng minyak goreng sejuknya selanjutnya teman-teman lanjut kita beri garam kemudian ini kita masukkan tiga sendok makan minyak gorengnya teman-teman selanjutnya ini kita campur aduk ya teman-teman seperti ini sampai garamnya larut ya nah ini sudah larut ya teman-teman siap kita isi nah kita ambil launnya ya teman-teman kemudian kita buka seperti ini lalu kita isi ya teman-teman ini kita isi jangan terlalu penuh ya nah kira-kira segini cukup kemudian kita ikat ya teman-teman seperti ini nah ini dia ya teman-teman lakukan semua sampai selesai ini saya lagi berada di kebun ya teman-teman teman-teman saja banyak lubang-lubang ya lantai nya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu selamat menikmati nah ini sudah habis ya teman-teman oke lanjut kita rebus nah ini kita sudah siapkan panci ya teman-teman kemudian kita masukkan semua ketupat-ketupat kari kemudian selanjutnya ini kita beri air ya teman-teman ini airnya sampai benar-benar teman-teman ya teman-teman kemudian kita beri garam ya teman-teman secukupnya lalu siap kita rebus ya teman-teman atau dimasak kita sudah siapkan api bakar ya teman-teman seperti ini dapurnya kemudian ini kita rebus sampai benar-benar masak ya teman-teman minimal 1 jam ya nah ini sudah 1 jam lebih ya teman-teman ini sudah masak ketupatnya saatnya kita angkat tarah ini dia ketupat ala mama ya teman-teman nah seperti ini penampakannya nah kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe ya teman-teman oh ya teman-teman saya beri pesan sedikit kalau kalian mau kenyal kenyal lembut tinggal dikurangi saja oke ya teman-teman ini saya sengaja bikin kutupatnya seperti ini karena tidak suka kelembukan ya teman-teman nah ini juga tidak kuras dan tidak memiliki ya teman-teman sedang-sedang saja terima kasih yang sudah subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati